Hai dan Alhamdulillah ya untuk stainless kromenya ini yang topender ini sudah di silikon ya sama om air dan sudah rapi teman-teman warnanya ini sudah rapi dan pastinya akan kita polis ya kalau ini rilis dan ini pemasangan lakob ya lakob topender ini sama sudah terpasang juga dan untuk lakob top tiangnya ini juga sudah terpasang Hai ini juga sama Hai Hai jangan lupa di like comment share and subscribe dan kecet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari mp76 motor sekelangkong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya subscriber penonton Bustanil Ramli mp76 yang Alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala pada sore hari Alhamdulillah ya di Bogor cuacanya sangat cerah sekali ya dan Om Parman lagi ngobrol ya sama Om Sa'ed di sore hari ini Hai dan di depan saya ini ada unit upgrade-an dari abang kita ya Abang Regar ini model jet bus HDD 3 plus Voyager dan Alhamdulillah ya untuk stainless chrome-nya ini yang topender ini sudah di silikon ya sama om air dan sudah rapi teman-teman dan untuk lampu tembaknya ini dudukannya kita warnain hijau tua ALS biar tambah elegan teman-teman jadi enggak terlalu banyak warna belian goldnya winglet sudah terpasang dan kita nanya ama Om Parman yang lagi ngopi nih dulu nih Om Parman gimana Bapak udah ngopi ngopi apa Om sampai dua gelas itu ngopi wismantep biar gak oleng ya Om ya gimana pemasangan lampu-lampunya sudah oke pemasangan lampu sudah mencapai 80% Oh berarti termasuk lampu kolong lampu depan belakang belakang berarti besok sudah nyala ya Om ya kita lembur besok ya kita udah ngetes lampu ya sama saya oke Nasi Padang dong Nasi Padang atau masih kalau ada bes merah inilah ya ini Om Parman ini selalu humor teman-teman emang saya kenal dia itu dari zaman saya ngontrak di delima waktu itu saya gabung ama Bapak Winata ya Om Parman ya Om Parman ngerokoknya apa itu di samsu samsu Oke habis ngopi dan ngerokok kita balik ya malam Jumat nih Om Parman oke terima kasih Om Parman Matos Kelangkong terima kasih Om Parman kita fokus lagi ke unit jet bus HDD 3 plus phone dan di kaca bawah ini ada tulisan rahayu permintaan dari customer ya pastinya teman-teman ya karena di dalam itu ada tulisan rahayu juga di sekat depan teman-teman ini tampilannya yang sangat gagah dan embois ya ini kalau sudah nyala semua lampunya pastinya Insyaallah akan embois dan ini untuk tutup sepion ini sudah dipasang nih kita kasih kombinasi warna belian gold ya dan untuk gagangnya warna hitam nilis kromnya juga sudah terpasang juga dan sudah di silikon untuk lampu selendang yang depan ini selendang GB3 ini sudah terpasang ya ama Om Parman ini kita kasih warna putih ya teman-teman dan akan mengeluarkan bias warna biru sama dengan set claim nya teman-teman ya ini tampilan unit dari tampak bodi kiri dan unit ini sudah 85% ya teman-teman ya karena sudah di crosscheck akhir amatim MP76 dan tinggal pemasangan audio dan pengen rencananya ini untuk selendang setra dan selendang geprek akan dikasih LED warna biru temen-temen nih Hai Mercedes-Benz Hai dan silikonnya juga sudah di on progress untuk handle bagasi ini sangat rapi sekali ya temen-temen ya Hai dan kalau unit ini rilis pastinya akan kita polis landai lagi Hai merapi ya temen-temennya nih kita deketin kameranya sampai tidak ada semburan cat karena sering saya bilang kalau unit ini masuk ke dalam ruangan spraybook untuk di pernis pertama pastinya livery nya akan kita rapikan dan sudah diprotek semua ini tampak rapi ya temen-temen ini kita deketin ini kameranya dan sangat glowing ini set lainnya kita pakai warna putih dan untuk sapu ban ini kita warnain oranye temen-temen ya ini sama yang depan juga sama warna oranye dan pastinya unit ini ini akan ganteng pada waktunya Hai tampilannya nih hai 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 mantap Hai mudah-mudahan customer puas dengan kinerja tim body repair MP76 Hai dan untuk ku selendang sama sudah terpasang dengan warna putih dan akan mengeluarkan bias warna biru lpd-nya ya Hai ini silikonnya sudah rapi semua dan sudah dipoles ya teman-teman ya untuk stop lampnya hai 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 nih Hai Hai dan kata umparman besok akan kita hidupin hidupin semua untuk lampu-lampunya Hai dan kayak apa ya tampilannya kalau unit ini sudah nyala semua untuk lampu-lampu dan lampu kolongnya dan umparman tinggal pemasangan led in RGB ya yang kowal belakang 4 baris standar dari MP76 dan lampu kolongnya juga sudah terpasang semua ya kata umparman tadi dan ini akan kita bisa silikon teman-teman Hai dan tampilan bodi kanan Alhamdulillah untuk lampu selendangnya juga sudah terpasang warna putih juga Hai dan unit ini upgrade-an dari abang regar Medan ya Hai ini sangat glowing sekali Hai dan sudah dipoles semua untuk bodinya Hai Hai Mercedes-Benz Hai ini set lemnya sudah terpasang dengan rapih dan sudah di silikon Hai dan ini Hai dan ini sapubannya ya udah kita warnain orang-orang Hai PT antarlintas Sumatera Hai ini memakai bahan skorlet 3M semua temen-temen ya Hai ini sama dengan unit komisaris Bapak ajindra lubis Hai yang kemarin unit Sultan dan Ratu Balkis sudah memakai skorlet 3M semua temen-temen dan ini untuk sapuban yang depan teman-teman kita warna orang-orang Hai dan ini set lemnya sudah terpasang dengan rapih juga dan sudah di silikon tapi ya sangat rapih Hai ini hasil clear coat keduanya ya temen-temen ya karena hasil clear coat kedua itu yang membuat unit ini akan cinclong dan glowing makanya benar-benar harus rilis bersih ya untuk ruangan spraybooknya dan nomor pintu akan kita pasang kalau unit ini akan rilis dari MP76 pastinya menjadi nomor pintu 270 ini sudah di silikon juga untuk di skromnya ini sambungan tok pender dan tutup spionnya ini sudah diwarna dan gol ya untuk pemanis ya ini sama ini dipasang juga lampu JB3 nya yang depan warna putih sangat gandang sekali unit ini temen-temen ya Hai hasil karya repaint dari body repair MP76 dan upgrade tanya ini dari abang regar dan kita masuk ke dalamnya temen-temen ya untuk ngelihat pemasangan top pender ya ini sudah terpasang untuk trim board pintunya ini sudah rapi dan pastinya akan kita polis ya kalau unit ini rilis dan ini pemasangan lakop ya lakop top pender ini sama sudah terpasang juga dan untuk lakop 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 tiangnya ini juga sudah terpasang ini juga sama berarti unit ini tinggal pemasangan audio ini pintunya sudah terpasang yeah ini yg atau penampilan interior dalamnya sudah rapi ya tinggal pemasangan audio dan TV dan pin kacanya juga lagi dipesan ya teman-teman ya ini kacanya akan kita pasang kacanya satu dua tiga dan ini kita lapis pakai vinil ya Ayo kita pasang vinil nih teman-teman ya motif abstract untuk front ducting-nya dan sudah di-furnish rapi ya teman-teman ya cukup sekian video dari saya on progress unit model jet bus HDD 3 Plus Voyager yang alhamdulillah ya tinggal ngidupin lampu dan pastinya Insya Allah besok kita tes ya untuk lampu-lampunya teman-teman biar unit ini tambah invoice ya kalau lampunya sudah nyala semua termasuk lampu kolong bila mana ada salah-salah kata salah ucap saya pribadi mohon maaf beribu-ribu maaf karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf karena kebenaran hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq widaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh motor sekalangkong ALS mantap das什麼 Celtic hatiq saat hatiq otro kita Terima kasih.